Dari Pak Hendy, dari APP Bagaimana harus bersikap dan bangkitkan cinta kasih Jika lingkungan yang dihadapi ketemu orang yang suka buli Dan merendahkan kita, merendahkan kita Silahkan Bante Ya, ini kadang-kadang kita menunggu situasi yang enak baru kita berubah Lingkungan suka membuli, lingkungan suka merendahkan kita Itu urusannya lingkungan Tapi sikap kita bagaimana menghadapi pembulian dan merendahkan itu Apakah kita harus emosi, kita marah Nah, pengulangan kalimat semoga semua makhluk bahagia itu Sebetulnya adalah mengkondisikan batin kita tenang dulu Kemudian kalau batin kita tenang menghadapi pembulian, perendahan itu Kita tinggal ada beberapa pilihan Satu, memberikan jawaban Kalau seperti tadi Romo Buyung Wahab misalnya Dia mendapat kalimat misalnya Wah, ini semoga semua makhluk bahagia kok masih membunuh Kalau emosi, jadi problem Tapi kalau sudah batinnya tenang Kita bisa menjelaskan dia dengan baik Oh, orang ini kan karena tidak memahami Jadi kita pelan-pelan Demikian pula membuli atau merendahkan itu Kadang dia tidak memahami Bahkan kalau perendahan itu ada orang mengatakan gini kata-katanya Saya paling senang melakukan sesuatu yang orang menganggap saya tidak bisa melakukan itu Nah, itu kan sebetulnya direndahkan Mana bisa kamu melakukan itu? Oh, saya buktikan saya bisa Artinya, orang yang merendahkan itu atau kata-kata yang merendahkan kita itu Jangan diterima dengan negatif Justru kata-kata yang merendahkan itu kita jadikan motivator Untuk mendorong kita lebih berjuang Jangan sampai saya direndahkan Nah, jadi dengan pola pikir yang sudah lebih positif Kita menghadapi pembulian dan perendahan itu dengan lebih tenang Nah, kalau sekarang kita baru melatih pikiran cinta kasih kita Jam terbangnya masih kurang Stoknya cinta kasih masih kurang Kita masih stres Hindari dulu Jadi, kita ya berusaha menghindari Wah, tapi ini kan teman kerja nih Susah ya kita dibully terus ini Nah, ya kalau dia membuli ya kita diamkan aja Kenapa demikian? Air danau Ya, air danau Ataupun gak usah danau lah yang gampang aja Air di dalam gelas Atau air di dalam mangkok Atau air di dalam ember Kemudian kita aduk-aduk Terus kita diem Ya tadi pertama diaduk-aduk Mungkin pakai itu gayung Kemudian gayungnya kita angkat Air dalam ember itu langsung tenang Kemudian air dalam ember ini kita gayung Kita ciduk Kita turunkan lagi Dua aduk-aduk lagi Gayungnya diangkat Dia langsung tenang Itu sama dengan batin yang sudah tenang Di aduk-aduk orang Dengan gayungnya tadi dibully Direndangkan Begitu dia berhenti Kita ya berhenti Batinnya tenang Nah ini sebetulnya latihan Kalau Anda kepingin mengembangkan cinta kasih Kemudian Anda mengharap lingkungan Anda itu Semuanya sudah baik Semuanya sudah apa Gak ada gunanya Justru ini jadi ujian Jam terbang saya cinta kasih ini Sudah oke belum ya Ketika dia membully saya Bisa gak dalam batin saya tenang Tenang dulu Kemudian bisa gak Saya bahkan mengdoakan dia Semoga dia berbahagia Bisa gak Kalau belum bisa Oke Saya menghindar dulu Dia membully dia Apa saya diem Seperti air yang tadi diaduk-aduk Sudahlah saya diem aja Nanti Anda capek sendiri Anda kalau pernah jadi pimpinan Atau Anda yang mungkin sekarang Dalam posisi pimpinan Memarahi orang Ya ada orang keliru Mungkin bahwa Anda salah Melakukan sesuatu Anda Tegur Kalau dia tidak menjawab Maka teguran Anda itu Hanya Beberapa menit sudah habis pelurunya Tapi kalau orang itu menjawab Tidak demikian Itu kalimatnya cuma gitu aja Nanti Anda bisa menambah Teguran itu setengah jam lagi Tidak demikian Bagaimana buktinya gini-gini Gini-gini Terus orang itu baru ngomong Tapi Jangan tapi-tapi Gini-gini-gini lagi Sudah Tapi kalau dia diem aja Seperti air itu Diem aja Nanti habis Sudah mau ngomong apa lagi Diem Habis dia Nah ini juga sama Orang membuli Dia merendahkan Kalau kita bisa hindari Hindari dulu Tapi begitu pikiran kita sudah tenang Kita bisa menjelaskan kepada dia Maaf ya Saya enggak seburuk yang kamu sampaikan Saya enggak serendah yang kamu sampaikan Atau kita buktikan dengan prestasi Sehingga yang membuli itu malu sendiri Karena dia ternyata orang Kadang orang membuli atau merendahkan itu kan karena iri hati Ternyata dia malu sendiri Ya Nah ini Jadi kita buktikan dengan perilaku kita Jangan menentang sama orang yang membuli Mau rendahkan Enggak ada gunanya Melayani mereka Kita jadi ikut Ikut Turun nanti ke bawah Jadi lebih baik Menenangkan pikiran Buktikan bahwa Anda memang tidak pantas untuk dibuli Anda tidak pantas untuk direndahkan Ya Begitu Pak Hendi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!